Bu Cinta itu, Ibu Atalia itu punya kapasitasnya sendiri ya, ya pintar, berpendidikan tinggi, pendidikannya juga lebih tinggi dari suaminya kan, sekitar dokter, aktivisnya, banyak sekali, jadi memiliki kapasitasnya sendiri itu pertama. Selama ini memberi hidupnya selalu untuk masyarakat dan kemanusiaan, tapi tentunya masuk ke partai itu punya cita-cita membawa perubahan kebermanfaatannya itu di level kebijakan-kebijakan nasional. Nah, makanya memilih, ingin mengabdikan pemikiran-pemikirannya di level nasional, maka yang paling pas kan masuk sebagai anggota DPR, kira-kira gitu. Kedua, kenapa dual card? Bukan karena arahan saya, saya nggak pernah ngarah-ngarahin, hanya memberikan plus minus dari semua keinginannya lah gitu. Bahwa ternyata sama, ya alhamdulillah, tapi saya tidak maksa, tidak mengarahkan terlalu jauh kira-kira gitu. Semua adalah keputusan. Dan saya kan tidak ikut, karena saya fokusnya kan eksekutif, jadi sebenarnya tidak ada konflik-konflik kepentingan atau hal-hal yang terlalu kurang gitu ya, karena ini bidangnya kebijakan di nasional, saya akan fokus di jauh barat. Tapi enaknya Pak, satu partai, berarti kata ada konflik internal ini, Pak? Ya, nanti rute-rutenya kan bisa satu kebersamaan kebandingan beda-beda. Proses berpikirnya lalu nggak sempurna? Oh, udah setahun juga. Cuman menjelang-menjelang lebih intens lagi. Berarti udah jadi kader? Ya, itu anggota DPR kan berarti kader, mana yang nggak berlain. Baru kadernya juga baru seminggu. Baru kan sama Bapak nggak? Enggak, baru seminggu. Dunia apa? Oh, udah saya bilang, kalau jadi politik praktis gitu, jadi makhluk panggung. Kalau makhluk panggung itu pasti dikomen. Jadi udah siap, nggak jadi makhluk panggung juga. Saya yang suka-tidak suka mah selalu ada, kira-kira begini. Jadi, hatinya apa? Kalau saya mah sangat mensupport, tapi saya tidak melakukan arahan atau paksaan. Itu mah ada hidupnya sendiri. Cuman kan tetap ada rido suami lah ya. Jadi, kan rido ini? Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.